Intro Kapolres Tanjung Balai AKBP Irvan Rifai bersama dengan rombongan melakukan pengecekan di 4 titik pos pengamanan Idul Fitri. Hal itu dilakukan untuk pemantapan terhadap tugas para personil yang ditempatkan guna menciptakan rasa aman bagi para pemudik untuk bertemu dengan keluarga selama dalam perjalanan. Selama berada di wilayah hukum Polres Tanjung Balai, para pemudik tidak perlu merasa khawatir. Hal ini dikarenakan pos-pos pengamanan Idul Fitri yang disediakan telah dilengkapi dengan obat-obatan serta para tim medis. Selain itu para personil yang ditempatkan juga dilengkapi dengan senjata laras panjang guna antisipasi aksi kejahatan. Lokasi 4 titik pos pengamanan Idul Fitri itu sendiri diawali di areal terminal kilometer 7 Sijambi, kemudian di jalan Jenderal Sudirman Ujung sebelum mengarah menuju ke jembatan penghubung Tanjung Balai Sekepayang atau Tabayang. Untuk pos pengamanan ketiga lokasinya di areal stasiun PT Kereta Api Indonesia, dan yang terakhir di wilayah kecamatan Teluk Nibung persisnya di areal terminal penumpang kapal feri tujuan Indonesia-Malaysia. Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai kepada Teribrata TV mengatakan bahwa 4 titik pos pengamanan yang telah dibuat itu merupakan program dari Operasi Ketupat Toba 2018, di mana program tersebut melibatkan instansi terkait dari pemerintahan kota Tanjung Balai. Untuk Operasi Ketupat Toba 2018, untuk Polres Tanjung Balai itu ada kurang lebih 4 pos PAM. Yang mana 4 pos PAM tersebut, dari personil Polri itu ada 100 personil. Kemudian kita dibantu oleh stikwonder terkait, baik itu dari TNI, dari Pempo, dari SKBD-SKBD-nya itu ada kurang lebih 98. Berarti total kurang lebih 198 personil. Pos PAM tersebut ada 4, yang pos PAM 1 itu ada di Batu 7, itu tepatnya di depan Hotel Tresia. Pos PAM 2 itu ada di perbatasan di Sungai Titibayang, yang mengarah maugau perbatasan Singapayang, wilayah Asahat. Pos PAM 3 itu ada di Stasiun Kereta Ami. Dan pos PAM 4 yang sekarang ini kita sayung-sayung itu ada di Pelabuhan Turbudu. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!